Perayaan Hari Batik Nasional yang jatuh pada Rabu 2 Oktober 2024 di kota Bogor begitu meriah. Warga, pelajar, hingga aparatur sipil negara Pemkot Bogor membentangkan kain batik di sepanjang trotoar SSA. Pantuan Tribunews Bogor.com di lokasi kain batik ini dibentangkan dengan cara disambung menggunakan bergab. Untuk motif kain yang dibentangkan ini pun sangat beragab. Mereka mulai berjalan dari pedestrian SSA Gawasan Tugu, Kujang, kemudian menuju depan Balai Kota Bogor. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Rahmatidayat Wartawan Tribunews Bogor. Rekan Rahmatidayat silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, Yusna dan Rekan-rekan Tribunews lainnya dapat kami sampaikan bahwasannya pada hari kemarin diperingati setiap tahunnya merupakan hari batik nasional yang jatuh pada hari kemarin, hari tanggal 2 Oktober 2024. Dan di kota Bogor sendiri perayaan hari batik nasional ini berlangsung suku pria di mana sejumlah warga sipil, kemudian pelajar sampai aparatur sipil negara menggelar sebuah acara di sekitaran pedestrian SSA ataupun lingkar istana Bogor. Di mana mereka di kawasan pedestrian SSA ini membentangkan sejumlah kain batik yang diikat menggunakan perekat dan mereka mulai berjalan mengelilingi SSA yang dimulai dari kawasan Tugu Kujang sampai ke arah depan Balai Kota Bogor ataupun tepatnya di depan istana Bogor. Dan jika diukur panjangnya, kain batik yang digabungkan menggunakan perekat ini memiliki panjang 4,1 km dan alhasil pada hari kemarin pun terpecahkan rekor seperti yang diklaim oleh pemerintah Kota Bogor. Dan kami pun sempat mewawancarai salah satu yang berkontribusi yang berkontribusi, yakni owner dari Batik Nenggelis, Kota Bogor yang memang namanya di Kota Bogor sendiri sudah tenar. Dan kepada kami beliau mengatakan bahwasannya Batik Nenggelis sendiri mengeluarkan sejumlah koleksinya untuk dipamerkan ataupun dipajang di sepanjang pedestrian SSA ini. Batik-batik yang dipajangkan ini merupakan karya dari Batik Nenggelis Andayani yang bertemakan lokal Kota Bogor. Dimulai dari Batik Mulya Harja, kemudian Batik Lapangan Sempur sampai ke Batik Kuliner Kota Bogor yakni Sotomi. Dan mereka pun awalnya memang berkumpul di Perantuku Pujang dan secara perlahan mereka bergerak menggunakan PDCN SSA sampai ke depan Balai Kota Bogor. Dan perayaan Hari Batik Nasional ini sendiri pun di Kota Bogor berlangsung sejak pagi hari sampai siang hari. Begitu Justina laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Rekan Rahmatidayat Wartawan Tribunyus Bogor atas informasi dari Anda. Selamat bertukas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pemilik Batik Nenggelis, Frida Aulia. Kami dari Batik Nenggelis, Frida Aulia Indonesia bersinergi kolaborasi dengan Hotel Ibis Tea Bogor. Hari ini kami mengeluarkan semua koleksi Batik Bogor yang dimiliki oleh Batik Nenggelis. Di antaranya Kampung Wisata Mulya Harja, Asinan dan Sotomi Bogor, Batik Lapangan Sempur, Batik Kebun Raya Bogor, Lawang Salapan, Sama Alun-Alun Bogor. Artinya tema Batik ini Bogor banget tuh? Iya makanya kami udah dari tahun 2017 kan kita bawa ke Rusia, terakhir kita kemarin Festival Indonesia Moskow, eh Festival Indonesia Washington baru pulang dua minggu lalu bersama Indonesia Street Festival di New York tahun ini. Harapannya di hari Batik Nasional ini apa? Untuk Batik ke depan. Harapannya lokal, dari lokal ke global. Dari Batik bisa mendunia. ini adalah karya anak bangsa. Kenapa ngajak Ibi Style anak-anak muda? Mereka bilang punya Batik 3, 5, 10, memudah-mudahan anak-anak muda ini mencintai Batik, Batik gak akan pernah pudar, Batik dicintai, dan kalau bisa mendunia semua orang kenal Batik. Kenapa pengrajin kita bisa terangkat, perekonomian terangkat, dan kita bisa memperkenalkan budaya dan wisata seperti Kampung Wisata Mulia Harja. John Law Tribune X Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.